selamat pagi shalom bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam Tuhan kita bertemu kembali di rehat edisi Rabu 25 September 2024 sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan mari terlebih dahulu kita berdoa bapak kami yang ada di dalam gerejaan sorga terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaanmu kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menikmati anugerah kehidupan yang Tuhan masih nyatakan dalam kehidupan kami saat ini ya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firmanmu tolong kami ya Tuhan tuntun kami sehingga dapat mengerti dan memahami firmanmu inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin bapak ibu saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan pembacaan kita pada hari ini terdapat di kitab Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai ayat yang ke 38 firman Tuhan berbunyi demikian Yesus bukan dari dunia ini maka Yesus berkata pula kepada orang banyak aku akan pergi dan kamu akan mencari aku tetapi kamu akan mati dalam dosamu ketempat aku pergi tidak mungkin kamu datang maka kata orang-orang Yahudi itu apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya ketempat aku pergi tidak mungkin kamu datang lalu ia berkata kepada mereka maka kamu berasal dari bawah aku dari atas kamu dari dunia ini aku bukan dari dunia ini karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia kamu akan mati dalam dosamu maka kata mereka kepadanya siapakah engkau jawab Yesus kepada mereka apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapak maka kata Yesus apabila kamu telah meninggikan anak manusia barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapak kepadaku dan ia yang telah mengutus aku ia menyertai aku ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya jikalau kamu tetap dalam firmanku kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu jawab mereka kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berdosa adalah hamba dosa dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah tetapi anak tetap tinggal dalam rumah jadi apabila anak itu memerdekakan kamu kamu pun benar-benar merdeka aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu apa yang kulihat pada Bapak itulah yang kukatakan dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu amin firman Tuhan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan renungan kita hari ini diberi tema melakukan apa yang berkenan padanya kalau dalam bahasa Teraja dikatakan tonton umpogau Pak Purayana ya turunan silsila atau asal-usul diri kerap kali menjadi identitas yang dipertanyakan dalam suatu konteks perjumpaan relasi atau pertemanan tidak jarang hal itu turut memengaruhi jalannya relasi itu seringkali status yang berbeda kaya dan miskin pandai dan bodoh tuan dan hamba terpandang dan orang biasa atau antara suku bangsa yang berbeda menjadi pengganjal dalam terbangunnya komunikasi dan relasi yang akrab Yohanes mencatat kebanggaan orang Yahudi sebagai keturunan Abraham secara sosial mereka menempatkan diri berbeda dari bangsa lain dengan menyebut Abraham sebagai bapak mereka akan tetapi cara hidupnya justru tidak mencerminkan cara hidup dan beriman Abraham nah hal inilah yang dikritik Yesus mereka begitu bangga dengan statusnya sebagai anak-anak Abraham tetapi pengenalannya kepada Allah dan kehendaknya tidak seperti Abraham mengenal dan percaya serta melakukan apa yang berkenan kepadanya nah kritik Yesus ini diarahkan kepada mereka yang gagal paham terhadap kehendak dan misi Allah yang sedang diembannya mereka hanya melihat Yesus sebagai pribadi yang biasa-biasa saja itulah sebabnya ucapan Yesus tentang kematian karena dosa kemerdekaan dalam ketaatan pada firmannya dan tentang dirinya yang bukan dari dunia ini sama sekali tidak mereka pahami dan tidak mau percaya seolah-olah status mereka sebagai keturunan Abraham sudah cukup menjadi jaminan pembenaran dan keselamatan mereka tidak mengerti bahwa hanya dengan meninggikan anak manusia dan hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus serta melakukan segala firmannya mereka beroleh selamat amin firman Tuhan Bapak Ibu mari kita satu di dalam doa kita berdoa terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan hari ini Tuhan yang senantiasa menolong menyertai kami di dalam menjelan hidup ini kiranya lewat firman ini kami dapat senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan seluruh kehidupan kami kami serahkan ke dalam tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin terima kasih Terima kasih.